Intro Pembunuhan keji pasangan suami istri Marsidi 80 tahun dan Sumini 65 tahun Yang menggemparkan warga Talang Tumbur, Kelurahan, Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abad Lematan Kilir, Provinsi Sumatera Selatan Pada Minggu 2 Januari 2022 pagi akhirnya terungkap Setelah tersangka pembunuhan bernama Diding 27 tahun yang berhasil ditangkap anggota Satreskrim Pores Pali pada Selasa 4 Januari 2022 malam di Kecamatan Penukal Utara Penangkapan itu tersangka Diding melakukan perlawanan Sehingga petugas terpaksa melumpukan kedua kakinya dengan 4 timah panas Dari hasil pemeriksaan ternyata motif pembunuhan sadis yang menimpa pasturi lansia ini Lantaran pelaku tak senang ditegur korban saat mendak mengambil buah rambutan Kapores Pali AKBP Rizal Agustriyadi Sik mengatakan Pelaku setelah melakukan pembunuhan sempat melarikan diri dengan cara menumpang mobil di Simpang 5 Talang Ubi ke Penukal Utara Dan berencana menuju sekayu Musi Banyu Asin Kapores menjelaskan motifnya pelaku ialah dendam karena pelaku mengambil buah rambutan di rumah korban ketika ditegur Timbul niat untuk menghabisi korban Sementara pelaku Diding mengaku melakukan pembunuhan tersebut karena tersinggung dengan ucapan kedua korban Pelaku kemudian menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan itu Dikatakan Diding dirinya masuk ke rumah korban dengan cara menyelinap sekitar pukul jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat Kemudian melakukan aksi pembunuhan sekitar pukul jam 9 waktu Indonesia bagian Barat Korban yang pertama dihabisi nyawanya ialah Sumini Kemudian Marsidi kedua korban dibunuh dengan cara dibacok saat sedang tidur Dari penuturan pelaku, jasad kedua korban sempat ingin dibakar Namun saat itu dia tidak memiliki korek Dari pengakuan Diding, jika dirinya mengambil televisi dan tabung gas Guna mengelabui petugas agar terlihat aksi pembunuhan itu seperti pencurian Saat diwawancarai wartawan, pelaku mengaku tidak menyesal melakukan perbuatan keji tersebut Sebagai mana diberitakan sebelumnya Warga Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali Pada Minggu 2 Januari 2022, pagi mendadak gempar Salnya ditemukan pasturi yang telah lanjut usia tewas bersimbah darah di dalam rumahnya Dari keterangan Ahmad, salah satu warga setempat jika kedua korban tinggal bertiga bersama cucunya Namun saat kejadian, cucu korban tengah menunggu durian di dalam kebun Nah, karena kita merasa kadang ujimu ya, Pak Hah? Untuknya kita dihina, Pak Kamu pernah menangkubah nggak? Nggak, Pak Kamu pernah pakai bomb itu apa? Firet Firet Firetnya mana? Firet Firetnya? Pembersihan berkas yang awan, Pak Pembakari Apa? Pembakari kuning yang awan Ini di topimu ini? Di topimu ini? Nggak Apa ini? Ini tawanan, Pak Ini nggak kok? Iya Itu nggak takut kalau saya bunuh itu nanti hukuman nyebrat Nggak tahu? Nggak takut? udah sering curi tabungkas itu kan pernah curikan yang punya Anug yang lain itu masyarakat bilang itu lain yang sering nyuri sadar nggak ini kalau ini salah kalau sadar nggak boleh nggak kayak gini orang tamu tahu ini orang tamu tahu kalau Buna Bagaimana kok sampe kok kukunya beacung kaya kenapa